Halo Bapak Ibu semua, teman-teman Berjumpa lagi di channel Mr. Anton Channelnya para pendidik Ada inovasi pembelajaran, ada juga berita pendidikan Oke, hari ini saya mau membahas Keterlanjutan dari video yang kemarin Rada rame Kurikulum baru tahun 2022 Ada yang mengeluh Kok sudah ada kurikulum baru lagi? Kami belum siap Ada juga yang menyambut dengan baik Wah, kurikulumnya baru Berarti ada paradigma yang baru Menyesuaikan zaman Ada juga yang bilang Kami di kurikulum 2013 aja Masih kesulitan Ini sudah kurikulum baru Nah, yang paling menarik Ada pertanyaan seperti ini Kurikulum baru tahun 2022 ini Wajib dipilih sekolah atau tidak? Nah, kita akan bahas di video ini Baik, saya sudah membuka filenya Ini dari Kemendikbut Ristek Mengenai kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan belajar Diterbitkan tanggal 20 November 2021 Oke Nah, kita akan baca sama-sama bagian ini ya Kurikulum prototype diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024 Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran Nah, ini sudah jelas ya Kurikulum baru tahun 2022 ini sebagai opsi tambahan Kemarin, sebelum pandemi ya Pakainya kurikulum 2013 Nah, lalu ada pandemi tuh Kurikulum 2013nya Ada tambahan kurikulum darurat ya Kurikulum 2013 yang disederhanakan Nah, lalu nanti Nah, lalu nanti Nah, lalu nanti Nah, lalu nanti Nah, bisa pakai kurikulum 2013 Bisa pakai kurikulum darurat Dan kurikulum prototype ya Jadi, ini tuh opsi tambahan teman-teman ya Nah, pemulihan pembelajaran tahun 2022-2024 ya Pakai kurikulum 2013 Kurikulum darurat dan kurikulum prototype sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan Jadi, ini tuh tidak wajib ya Pilihan ya Untuk penguatan Untuk penguatan deh ya Kemarin Pak Menteri mengatakan bahwa Nah, ini saya bacain ya Kata-kata jelasnya seperti ini Setiap sekolah yang ingin atau punya kemampuan untuk mencoba kurikulum baru Ataupun masih berdiri dengan kurikulum yang sekarang Itu adalah opsinya sekolah ya Bahkan Kemendikbud mengatakan Kurikulum baru ini tuh gak bisa dipaksakan Karena menurut Kemendikbud ya Menurut Pak Menteri Kalau kurikulum ini dipaksakan Tingkat keberhasilan dan kesuksesannya itu akan kecil Jadi, ini tuh sebagai opsi saja Jadi, kalau lebih baik kesadaran guru Kesadaran kepala sekolah ya Dan kesadaran sekolah itu sendiri Untuk memilih kurikulum ini Jadi, tenang saja ya Tenang saja Kurikulum ini nanti akan berjalan pelan Tetap mengangkat kemerdekaan disitu ya Ada sekolah merdeka gitu ya Nah, nanti di tahun 2024 Itu akan ada evaluasi ya Kalaupun sekolah tetap memilih kurikulum darurat Ataupun kurikulum 2013 Disarankan tetap mengevaluasi Supaya tujuan pendidikan itu tercapai gitu ya Kalau saya pribadi Saya sangat terbuka dengan kurikulum ini Dan kita akan lihat benang merahnya di video selanjutnya Kenapa sih kurikulum yang baru ini tuh bagus banget Oke, sampai jumpa di video Mr. Anton selanjutnya Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya gak ketinggalan Thank you Thank you